Intro 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 Oke Jadi hari ini gue bakal nge-review Yang seperti gue janjikan di thumbnail Enggak gue janjikan Ya pokoknya yang ada di thumbnail itu kayak Beberapa Itu gue juga bingung Ini tuh rokok atau rempah-rempah gitu kan Ya gue juga jadi bingung ini rokok Terempah-rempah tapi yang jelas itu tembakau Dan cengkeh jadi ya kayak bisa dibilang Terempah-rempah juga gitu kan Jadi gue dapet These things di hal-hal ini Dari temen gue yang lagi pulang kampung Ke Purwakarta, pulang kampung itu Dia cuma sehari doang kayak Neneknya sakit terus sempet-sempetnya pagi-pagi Nge-chat gue terus kayak Ngirip mau gak buat lo review Gue kayak oh yaudah boleh Gitu kan, gue tanya harganya berapa Dia beliin banyak, gue bilang Ini murah-murah nih segini 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 Gue bilang ya udah beli aja semua Nah gue kayak memutuskan untuk review semua itu dalam satu video Karena kayak kalo misalnya semuanya Gue bikin satu-satu kayak Kelamaan juga dan juga kayak kurang efektif gitu ya Kayak gue setelah gue Kan gue udah beli ini Gue dibeliin ini terus gue foto kan Kata temen gue tuh kayak Rokok gua tuh rokok gua Gitu kan gue kayak yaudah iya aja gitu Gue dan gue juga belum coba sampe Beberapa hari setelah gue beli Ini gue belinya udah lumayan lama udah 2-3 minggu Tapi rasanya masih salah kok tadi bahasanya gue cobain Oke Gue cobain karena gue punya 2 Gue bakal coba pake ini Gue punya 2 ini Popeye ini Cangklong ini Nah yang satu tuh gak bisa gak working ya Jadi gue pake satu jadi makanya gue coba yang mana yang bisa Oke Langsung aja kita coba yang pertama Ini tembakau iris 99 Internasional Gue suka banget sama Ini kayak dari semua ini paling keren ini bentuknya Gue akuin ini paling keren Tembakau iris 99 So ada gambar kayak lambang gua macan gitu Kayak apa yang gitu ya Ada deh kayaknya gue lupa Kayak macannya Kayak macannya apa ya MU kali ya tapi 2 gitu Liat kepalanya tuh kayak Satu sama lain tuh beda gitu Badannya kemana palanya kemana gitu kan Jadi disininya ada giniannya juga Pengingatan gini-gini kalah rokok luar Ngerok luar gak ada giniannya yang Jepang ya bukan rokok luar Kalau Singapura kan full body gitu Ntar gue disalahin lagi Nih dibuat oleh Taruh Harum Klaten Klaten tuh Dari Klaten Dari Klaten 99 Internasional Yang tulisan itu 99 Internasional Tuh ya Di sini tulisannya dia Kalau dia tuh cukainya aja Udah bukan tembakau biasa Tapi tembakau iris Nah ini Dari tokonya ditulis sini 7.000 7.000 rupiah gitu kan Kayak sebenernya nanti yang lain sama semua juga Bakal Langsung aja gitu kan Nanti di yang depak Kayak dalemnya begini Tuh Ini dibeli di toko ini cuma 7.000 ya Nah gue beli ini sebenernya banyak banget Nanti gue kasih tau semuanya Pertama nih Ngambilnya kayak beginilah gampang Sebenernya Ada papirnya juga Cuma gue Lo tau kan tangan gue tremor Kalau lo penonton setia gue Lo tau tangan gue tremor Dan ya Take me a long time To roll a joint Jadi gue Dan juga gue takut dikira macem-macem Nanti kalau gue ngerokok Pakai papir di Youtube gitu kan Nanti malah Gue diciduk atau diapain Mendingan gue pake ini aja Aman Cuma kaunnya udah jelas gitu kan Oke Langsung aja kita coba Nah Untuk memakai cangklong ini Sebenernya ada kayak dua cara gitu Tapi Yang enak sebenernya sih pake ini Pake korek kayu Makses Tapi ya kita coba aja Tapi ya pake biasa juga bisa Cuma kalo pake biasa ini Pake korek biasa Ini kalo misalnya kelamaan Nanti panas Disininya panas Nanti kan mesti begini Itu nanti kayak Kayak itunya gak kesedot gitu Kita coba aja nih Yang pertama kan masih Dingin ini ya Kita coba aja Ini emak rada susah Nyalain pake ini Jadi ya Expect me to Susah-susah dikit Fokus 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 Gak gitu ya Oke Kalo udah diku cium di baunya Ini bau cengkehnya tuh kerasa banget Tapi begitu udah di rokok Udah diisep Gak terlalu berasa cengkehnya Tapi enak Masih enak kayak Ya gak separa malboro lah Cuman gak semani super Gitu Let's try again Kalo ngisep Canggung tuh kayak ngisepnya Lu harus dari dalam hati Gitu Kayak Jadi asepnya itu pun gak terlalu banyak juga Ya tergantung Yang seberapa padet tadi Padahal udah gua padetin Tapi ya Lalu segitulah Iya Rasanya emang enak Ada hint of manis-manis Tapi sedikit Sedikit banget Tapi ya Semayang lah What do you expect From 7 ribu Dapet banyak banget Gitu kan Oke Langsung aja Let's Up the game Kita ganti Nah Baru dulu Nah Jadi gua punya sebanyak ini ya Gua punya yang tadi Ini 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 Gua punya ini juga Ini sama ini Mereka sama deh kalo gak salah Ini Oh gak ini Sari Anggrek Ini Jangkar Jangkarnya kalo gak salah Satu lagi Oh ternyata tidak Gua satu lagi punya countrymen Sebenernya gua juga punya Dibeliin papir 2 Tapi karena gua kurang ahli Dalam melinting dan alasan Yang tadi gua bilang Jadi ya Begitu Dan BTW ini papirnya murah banget Cuma seribu Satunya satu-satu begini Cuma seribu ya Jadi beli 2 Cuma 2.000 nanti Harganya tuh Seribu Seribu Dan ini papirnya manis Gak kayak Apa tuh Mars brand itu kan pendek banget Ini papirnya ukurannya bagus lah Kayak Raja Mas Rada mirip-mirip Tapi Tapi dia emang Rada kecil sih Jadi rada susah di lingkung Oke langsung aja Kita coba yang ini Jangkar Tembakau Iris Prima Gua mau liat semua Tapi ini kayak di silatuk-silatuk gini gua Jadi rada heran Gua gak tau ini belinya di Purwakarta sebelah mananya Jadi Gua kurang tau Tapi pokoknya di Purwakarta yang jelas Di warung Tuh Tembakau Jangkar Iris Ini cukainya Kalo penghalang Oh Jangkar gitu kan Oke Gua rasa langsung aja kita coba Let's try Baunya ini lebih manis Daripada yang sebelumnya Tapi warna tembakaunya Kayak warna Malboro yang Kuning gitu Rada kekuning-kuningan Kalo yang tadi kan Masih rada kecoklat-coklatan Masih rada pekat gitu kan Ini masih warna-warna Coba Oh iya kalo lo mau pake cangklong ini Lo mesti bikin padet Kalo engga nanti kebakarnya Susah Mau sedikit juga gapapa Tapi yang penting lo padetin Bener-bener padet Sebenernya gua juga Kayak rada buang-buang Cuma gua juga Terlalu suka Terus Katanya ga ada yang semanis Kiraan gua Tembakau tembakau ini Oke Oke Let's try it mate Oke Tadi gua bilang warna tembakaunya Kayak Malboro Dan benar sekali Baru keisip dikit Tapi udah Teruskit ke leher gua Ke tenggorokan gua Ini kurang enak Untuk selera Indonesia menurut gua ini kurang enak Dan juga ga ada Manis-manisnya sedikit banget Ini jangkar Sebakal iris jangkar ini Mungkin Dituju Ini juga ada sebenernya yang bapa-bapa tuh Tengkoraknya itu Tapi Gitu lah Udah lah gua ga terlalu suka membahas sesuatu yang hal yang gua ga terlalu suka Tengok apa sih Oke langsung aja kita beranjak ke yang selanjutnya And Cause our time is running out Tengok lama lagi nonton video gua Langsung aja kita beranjak ke yang selanjutnya Eh iya BTW yang tadi Yang ini harganya itu Ini sih gua inget sebenernya harganya berapa Nah 7 ribu Karena ada disini 7 ribu Ah harganya 7 ribu Nah sekarang kita coba yang Sari Anggrek biasa Harganya Ah Gua tidak pernah bawa bapa sama anaknya Di rokok begini gua dapet yang bawa bapa sama anaknya Sari Anggrek Dia rame banget Oh Yang tadi kan sebelum-sebelumnya tembakau iris Nah disini Tembakau mole Sudah ada tulisannya tuh Isaplah selalu Isaplah selalu tembakau mole Cap Sari Anggrek Oh gila 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 Dikeluarkan oleh M Ndun Garut Oh ini Pokoknya Urang Sunda Harum segar Tembakau mole Sari Oh Wah Wah manis banget Ini gua gak tau nih Cengkeh atau gula Mau ini banget manis banget Dan Look at this my Gelap banget tembakau nya Gua expect some great things from this Padahal gua gak suka Desain bungkusnya yang ceng bungkus ramean Jadi gini nih Kita ambil Sejumput tembakau Oh udah kayak apaan Coba liat nih Oke narik-narik Ata rumput kali Nah Ini Kita Bulet-buletin Kalo gua ya Kita bulet-buletin Masukin Masukin ke cangklong nya Padatkan Bah Padatin aja Udah Langsung Masukin 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 Nah ini masih belum panas ya Mungkin karena kayak Tapi sininya nih Kan di cangklong ada ringnya Nah ini suka panas kalo misalnya Udah terlalu kelamaan Kena api Ternyata gak ada manis-manisnya juga Maksudnya Gak manis yang kaya super Gua padahal mengharapkan manis-manis yang kaya super Yang kaya manis banget gitu kan Tapi ternyata enggak Ya enak Enak tapi gak manis yang kaya super Enggak yang senak Mungkin karena gua pake ini kali ya Tapi gua waktu nyoba super pake ini juga manis Gua Berasa supernya gitu Mungkin itu Ada campuran sesuatunya kali Campuran Jawa apaan Dan Ini kertasnya gua juga udah pake Cuma pake kertas sama aja Sebenernya gak ada beda-bedanya Oke Begitu rasanya kayak yang gua bilang tadi Dan Kita coba yang terakhir nah ini Yang terakhir ini itu harganya paling mahal Dan dia bungkusnya kayak bungkus rokok Kayak Kalo lo tau tembaka omars brand ya Kayak gitu Nah ini peringatan Ini bentuknya gini banget kotak Gini countryman Kayaknya Mungkin lo pasti udah tau sebelumnya Kalo ada rokok countryman Kali ya gua juga pernah tau Situ gak mau koto Nah Ini dia ada ininya merokom bunuh Sama persis bentuknya kayak rokok Terus ininya countryman lambang dia Belakangnya begini Kayak gua lagi ngebahas desain bungkus rokok Gitu kan Dilarang menjual kode produksi tangan produksi Oke Dia gak ada tar ininya sama kayak ini Yang buat dia tuh PT Tarumartani Yogyakarta Indonesia Tidak ada batas aman Gak ada batas aman ini Mengandung 4.000 dari 4.000 Zat kimia dan Dan All that shit you gonna be talking my House and gentlemen Oke Langsung aja kita buka Oh iya ini harganya nih Liat nih Yang lain kan 7.000-7.000 rata-rata Buka rata-rata kayaknya emang semua ini Nah Ini dia 11.500 Eh Mestinya sih gua mengharapkan A cut above the rest ya Tapi ya You know my House and gentlemen Kita coba aja langsung Dia bukanya begini kayak Dari yang Kan ini begini kan Kayak bungkus rokok Kita buka dari bawahnya Kita ambil gitu kayak Nyolong gitu Oh Baunya dia kayak bau Lo tau bau baik Ini tapi ya tembaknya hitam ya Cenderung hitam tapi enggak tuh Karena ada coklat-coklat juga Baunya tuh kayak Ini baunya gua gak suka sih Lo tau gak kalo udah nyimpen baju lama dalam Lemari Tapi lemari lu berdebu Bau-bau gak enak gitu Jaket biasanya Yang gua sih kalo jujur aja Kalo gua Pribadi Gua kalo punya baju kayak gitu Pasti langsung gua buang Tapi ya Masih gak mau gua pake lagi Karena baunya gak enak Atau langsung gua cuci maksudnya Ya gak gua buang juga emang gua Berang emas apa Nah Kita coba Oh iya Masuk aja kita coba Masukin dulu Ini kayak Nah Lu lari Baunya kayak harus cabut Curi Ah Cuuuuri Oke Oke Salah gue nyanyi gini Kira gue dapetkan copyrightnya ya Salah gue nyanyi Wah Duda Duda sebenernya ada advantage Kalo gua pake kasamata hitam Gini lu gak tau gua ngeliat ke Atas kamera atau lensa kamera, jadi lu gak tau gue ngeliat kemana, sebenernya gue gak ngeliat gue ngeliat kemana, you don't know my latin jalan banget, yang terpenting sih ini kayak udah mau 15 menit ini bakal jadi video terpanjang gua gitu kan karena gua nge-review banyak tembakau sekaligus tembakau molek, tembakau iris tembakau molek itu kayaknya artinya tembakau iris juga ini membahas tanah gitu kan, nah ini for starshike ini jarik-jarja sih, gue tadi baru mau ngomong jahat-jahat luar negeri, tapi ternyata gue baru inget gue baca Yogyakarta gila-gila, let's try it kalau lu punya bahasa bukan bahasa-bahasa mungkin ini kamera keliatannya gak terlalu banyak asepnya sebenernya asepnya lumayan, tapi kayak lu tau gak sih kalau lu udah ngerokok terus kan ada asep keluar, nah itu asep asep tipis begitu, nah ini asep tipisnya banyak walaupun lu baru ngeluarin yang pertama belum ngeluarin yang kedua gitu belum setelah ditarik, tapi ini emang begitu kalau pake tanggung gua perhatikan seperti itu nah ini, yang ini malah turns out manis, rada mirip super tapi ya emang gak sekuat itu jadi ya ini cerkehnya berasa banget disini di countryman ini ya worth it lah untuk harganya 11.500 dan lebih sedikit daripada yang lain gitu kan nah ini kenapa ya you can't see me, i'm blurring i'm blurring nah, kita coba lagi oke, yang ini lebih enak emang tapi ya, sebenernya ini sama-sama aja sih oke, gua rasa itu aja jangan lupa lu like komen dan oh iya, gua belum kasih nilai persatuannya ya oke, kalo gua kasih nilai kita mulai dari yang pertama kali gua review mulai dari kepala isinya aku nyanyiin lu garam lagi nah, yang ini yang ini enak apalagi untuk harganya, kalo lu buat ngerokok-ngerokok doang ini, gua total semua beli tuh 47.000 masih urus sama papir-papirnya dan itu kayak, ini cukup banget buat sebulan lebih gitu kayak lu kalo mau bertahan hidup ngerokok dengan murah gitu beli-beli yang gini, ini terlihat epot emang ini gua kasih nilai emm 7,2 muka gua kayak dekil banget lagi yang ini gua kasih nilai emm ga lebih enak berapa yang ini sih, 7 7,0 nah, yang ini yang PHP yang jimbaunya manis nyotok, yang Malboro ini 6,8 terakhir the countryman ini gua kasih nilai 7,5 yang ga ada yang gede-gede banget ga ada yang kayak knock 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 ga ada yang kayak 8 9 kita emm tapi ya untuk harga segini ya lumayan lah gila lu untuk harga-harga di bawah Rp12.000 yang rokok sekarang ga ada yang di bawah Rp12.000 ini kalo misalnya kira-kira kalau dibikin lintingan tuh bisa dapet lintingan yang serokok biasa ya serokok biasa ya, serokok biasa kira-kira menurut gua dapet 16 batangan dapet lah kira-kira 20 juga bisa kalo misalnya ya serokok biasa 20 yang ini 20 dapet apalagi yang lain juga sama sih ini kan sebenernya bentuknya emm lebih kecil tapi lebih padet jadi dia banyak sebenernya ya 20 batang 16 sampe 20 batang lah mungkin 18 kali optimalnya gua belum nyoba tapi perkiraan gua segitu gua juga pernah pake tembakau yang mesin rokok itu cuman ya begitu kira-kira perkiraan gua segitu gitu kan oke gua rasa itu aja dan it's been a fun experience my lads and gentlemen jadi yaa mencoba hal baru kan walaupun nama gua Jakarta Stigar guy tapi kan gua punya kehidupan selain rokok yaa Jakarta Stigar guy kan nama doang julukan doang jangan lupa lo like komen dan blur subscribe ke channel gua oke you know what i'm gonna say my